Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encyklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info islami Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng Agar tidak tertinggal berita terbaru dari Encyklopedia Al-Fatih Aduh, celak aku Triakobil tak percaya dengan apa yang telah dilakukannya Tapi tubuh saudaranya Habil telah membiru tinggal seonggok daging Penyesalannya tak terkira Ia hanya mampu memandangi wajah pucat Habil yang tewas di genggaman tangannya Kisah Habil dan Kobil sangat populer di kalangan muslimin Mengingat kisah keduanya merupakan tragedi dosa pembunuhan pertama yang dilakukan manusia Inilah pelajaran pertama dari Allah bahwa manusia selalu digoda hawa nafsu untuk berbuat keburukan Bukanlah jaminan putra seorang nabi yang mulia Karena setan selalu hadir di setiap pembuluh darah manusia untuk bermaksiat kepada Allah Apa sebenarnya yang melatar belakangi perseturuan kedua putra Adam tersebut? Cukup panjang kisah keduanya Kisah keduanya dapat dibaca dalam surat Al-Ma'idah ayat 27 hingga 31 Kisah bermula ketika nabi Adam dan Hawa dikaruniai empat orang anak Pertama kali Hawa melahirkan anak kembar yakni Kobil dan seorang anak perempuan Lalu tak lama kemudian sang ibunda umat manusia melahirkan kembali dua anak kembar yakni Habil dan seorang anak perempuan Keluarga Adam pun hidup bahagia, anak-anak tumbuh dengan sehat hingga dewasa Kobil dan Habil pun dewasa dengan perawakan sehat Kobil bekerja mengolah tanah atau bertani Sementara Habil memilih menjadi peternak Kehidupan berjalan normal hingga turun perintah Allah kepada Adam untuk menikahkan putra putrinya Allah memerintahkan agar Adam menikahkan setiap putranya pada selain kembaran mereka Artinya, Kobil menikah dengan kembaran Habil dan Habil menikah dengan kembaran Kobil Maka disampaikanlah berita tersebut oleh Adam kepada kedua putranya Tapi kecantikan fisik telah menjadi daya tarik manusia sejak masa silam Hal itu pun menyebabkan Kobil merasa iri dengan adiknya Habil Penolakan serta merta datang dari Kobil Putra sulung Adam mengajukan protes Ia tak setuju pilihan pasangannya Menurutnya, kembaran Habil tak secantik kembarannya Ia pun berontak pada perintah Allah tersebut dengan menolak menuruti nasihat sang ayah Adam pun merasa dilema atas sikap putra sulungnya Sang Nabi ingin keluarganya selalu harmonis dan diliputi kedamaian Dia pun meminta pertolongan Allah, doanya pun terkabul Allah dengan kebijaksanaannya meminta pengorbanan dari setiap putra Adam Siapa yang pengorbanannya diterima akan mendapat keadilan di sisinya Habil pun kemudian mengorbankan sekor unta yang terbaik dari ternaknya Kobil justru mengorbankan hasil panen biji-bijian yang paling buruk Allah pun tak menerima korban Kobil Karena ia melakukan tanpa diliputi keikhlasan Selain itu Allah juga murka karena Kobil tak mematuhi ayahnya Bukan bertaubat, Kobil justru makin marah bukan kepalang Karena itu berarti ia tak dapat menikahi saudara kembarnya yang jelita Dengan hati yang diliputi kemarahan Kobil pun mendatangi Habil untuk membunuhnya Ia mendekati tubuh saudaranya untuk segera dihabisi Di ujung maut, Habil masih berusaha mengingatkan saudaranya Bahwa membunuh adalah dosa besar Ia terus mencoba agar saudaranya tak terjatuh pada dosa Hingga mendapat kemurkaan Allah Kobil tetap saja bergeming Ia benar-benar siap membunuh saudaranya Sementara Habil enggan melukai saudaranya Sehingga ia tak melawan Sungguh jika kau menggerakkan tanganmu kepada aku untuk membunuhku Aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepada mu untuk membunuhmu Sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan terus kalian alam Sesungguhnya kamu akan kembali dengan membawa dosa membunuhmu Dan dosamu sendiri Maka kamu akan menjadi penghuni neraka Dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zolim Ujar Habil kembali menasehati saudaranya Agar tak terjatuh pada dosa besar Namun Kobil justru mengambil sebuah batu besar Kemudian memukulkannya pada tubuh saudaranya Habil pun meninggal seketika Inilah kematian pertama yang terjadi di muka bumi Ini pula kejahatan pertama yang dilakukan manusia Selang beberapa waktu pasca pembunuhan Adam mulai menyadari putra tercintanya Habil tak muncul Ia pun mulai mencari keberadaannya Tapi hasilnya nihil Adam kemudian menemui Kobil dan bertanya keberadaan Habil Tapi Kobil menjawab angkuh Aku bukanlah penelindung saudaraku Jawabnya ketus Mendengarnya taulah Adam bahwa Habil telah diada Ia pun diliputi kesedihan yang teramat sangat Sementara itu Kobil kembali ke lokasi pembunuhan Saat itu kemarahannya telah reda Ia merasa bersalah atas apa yang dilakukannya pada Habil Ia mundar-mandir memikirkan apa yang harus ia lakukan Pada tubuh saudaranya yang tak lagi bernyawa Mayat Habil pun digendongnya Sembari mencari tempat untuk menyembunyikannya Tapi ia tak menjumpai tempat itu Hingga aroma tak sedap keluar dari mayat Habil Kobil putus asa Ia diliputi kebingungan untuk menangani mayat saudaranya Atas rahmat Allah dikirimlah dua ekor burung gaga Untuk memberikan pelajaran bagi Kobil Untuk menguburkan saudaranya Demikian kisah Habil dan Kobil Dua putra Nabi Adam Banyak hikmah yang dapat dipetik dari kisah tersebut Tak menuruti hawa nafsu Dan menaati perintah Allah Merupakan hikmah yang patut dilakukan setiap muslim Pada akhirnya Kobil meninggal Setelah melakukan peperangan pertama Dalam sejarah manusia Melawan saudaranya Yang juga merupakan seorang Nabi Yaitu Shids alaihi salam Ia yang menerima perintah memerangi Kobil Berangkatlah beliau dan peperangan pun terjadi Saat ia berperang dengan Kobil Itulah peperangan pertama di bumi antara anak-anak Adam Dalam perang itu Kobil menjadi tawanan Wahi Shids jagalah persaudaraan di antara kita Kata Kobil ketika menjadi tawanan Mengapa engkau sendiri tidak menjaganya? Engkau telah membunuh saudaramu, Habil Jawab Nabi Shids Seketika kedua tangan dibelenggu ke atas bundak Ditahan di tempat yang sangat panas hingga meninggal Mengetahui Kobil meninggal Anak-anak keturunan Kobil ingin menguburkannya Lalu muncullah iblis yang memperdayai Iblis muncul dengan wajah malaikat dan berkata pada anak-anak Kobil Jangan digubur di dalam bumi Iblis yang berwajah malaikat membawa dua buah batu hablur Dengan diberi tulang di tengahnya Iblis pun memerintahkan mereka untuk memasukkan Kobil Ke ruang di antara kedua batu hablur tersebut Memberinya pakaian yang paling indah Lalu meminyaki dengan ramuan tertentu Agar Kobil tidak mengering Tak hanya itu, iblis juga menyuruh anak-anak Kobil Menyimpan di rumah, ditempatkan di atas kursi emas Kemudian bagi siapapun yang masuk ke situ Diminta bersujud padanya tiga kali Bahkan iblis pun memberi perintah lagi Untuk membuat upacara tiap tahun Dan berkumpul di sekelilingnya Sementara itu, nabi Shitz menyelesaikan tugas untuk memerangi Kobil Ia pun pergi ke negerinya Kemudian menetap menjadi juru pemutus Yang adil di antara manusia Kisah nabi ini juga disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas Dalam kisah penciptaan dan tokoh-tokoh Sepanjang jaman Walau walam bisawab Nah pemirsa Insiklopedia Al-Fati Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya